Intro Dewi Niki, ayo koso Kembali lagi di diarinya Dewi Kali ini pengen sharing tentang Berapa banyak ampau yang harus kalian kasih Kalau ada teman Jepang kalian yang menikah Langsung saja jawabannya adalah 30 ribu yen Atau kalau dirupiahkan 3,5 juta guys Dan di Jepang 30 ribu yen itu bisa apa sih? Itu kira-kira biaya makan Satu bulan teman-teman Jadi kalian bisa bayangkan ya beratnya Kalau kita dipanggil ke pernikahan orang Jepang Bukan cuma orang Jepang aja sih Orang asing yang nikah di Jepang juga biasanya Minta ampau-nya segitu Kenapa jumlah ampau yang diberikan itu Gak kecil? Karena biaya nikah di Jepang juga mahal guys Biasanya nikah di Jepang itu Memakan biaya sekitar 2-4 juta yen Berbeda dengan Indonesia Jumlah tamu yang diundang di Jepang itu Maksimal sekitar 80-90 orang Kalau di Indonesia kita bisa Manggil sampai ratusan orang ya Tapi kenapa sih harus 30 ribu yen? Jadi 30 ribu yen ini Sekitar 10 ribu sampai 20 ribu yen Adalah uang biaya makan Biasanya Dan sisanya itu adalah Uang sewa tempat Terus juga ya uang yang kita berikan Kepada pengantin Nah 30 ribu ini adalah Uang ampau yang diberikan oleh teman ya Kalau keluarga dari keluarga itu Biasanya dapat lebih banyak sekitar 50 Ada yang kasih 100 ribu yen juga Ya tergantung ekonominya Intinya sih dari uang ampau ini Biasanya biaya nikah kita itu Bakal gratisan lah gitu ceritanya Gue pernah nanya sama orang Jepang Kenapa sih uang ampau itu harus Meng-cover semua biaya nikah pengantin? Katanya kalau di Jepang Kita bikin acara nikah Orang-orang sekitar itu harus mendukung Yang mau menikah Makanya dikasih ampau nya sebanyak itu Dan nanti pas kita nikah Orang yang mengundang kita tuh Bakal datang dan bakal mendukung kita Katanya seperti itu Tapi menurut gua Pemikiran kayak gitu tuh Nggak cocok lagi di zaman sekarang Dimana banyak orang yang milih Nggak nikah Ada juga orang yang telat nikah Terus juga belum tentu Kita bakal temen terus Sama orang tersebut Dan belum tentu juga Orangnya mau datang ke nikahan kita Ya nggak? Plus 30 ribu yen itu untuk zaman sekarang Itu terlalu gede menurut gua Kalau di Indonesia Di tempat gua tinggal Daerah tempat gua tinggal Nikah itu pemikirannya adalah Membagi kebahagiaan dengan orang sekitar Jadi nggak peduli ampau itu dapat berapa gitu ya Tapi itu kasusnya gua Di daerah gua tinggal di Indonesia Kalau di tempat kalian tinggal bagaimana? Kasih tau ya di komen Oke jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Di channel ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Janganeru Janganeru Terima kasih.